Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekalian selamat bertemu lagi Salam sehat selalu tentunya Pada kali ini kita akan mempelajari tentang elektromagnetik bagian yang pertama Elektromagnetik ini merupakan bagian dari ilmu fisika Yang khusus mempelajari tentang timbulnya bedan magnet Disebabkan karena adanya arus listrik Maka dinamakan elektromagnetik Nah yang kita bahas yang pertama kali ini nanti terdiri dari dua poin Dua materi Yang pertama yaitu medan magnet di sekitar kawat lurus Dan yang kedua medan magnet di sekitar kawat melingkar Dan langsung saja kita awali yang pertama Yaitu tentang hukum biot safat Sudah melakukan penyelidikan bahwa Setiap kawat apabila dialiri arus listrik Maka kawat tersebut akan menghasilkan medan magnet Yang garis-garis gayanya berupa lingkaran-lingkaran Yang berada di sekitar kawat tersebut Untuk menunjukkan adanya medan magnet Yang ditimbulkan oleh arus listrik Maka kita langsung menuju ke lab maya Kita sudah berada di lab maya Dan disini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari sebuah baterai Yang dihubungkan dari kutub negatif ke kutub positifnya Dengan melalui sebuah kabel Dan ada saklarnya Ketika saklar ini kita tutup Maka kuat arusnya dari kutub positif Menuju ke kutub negatif Ini menurut rumusan yang dilakukan oleh para ahli fisika Bahwa kalau kita tinjau pada arus listrik Yang berada di kawat Atau penghantar sebelah kanan yang tegak ini Ada kuat arus yang mengalir ke atas Maka nanti di sekitar kuat arus ini Akan ada medan magnet Dan medan magnet itulah yang dinamakan dengan elektromagnetik Sebagai mana yang sudah kita bahas tadi Medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik Sebagai mana yang telah dinyatakan oleh Fyad Safar Dapat kita lihat pada ilustrasi gambar berikut ini Ada sebuah kawat yang dialiri arus listrik Arahnya ke atas Maka di sekitar kawat tersebut Akan ada medan magnet melingkar Bagaimana ada di dalam ilustrasi ini Untuk selanjutnya Medan magnet ini kemudian disebut dengan Induksi magnetik Ada pun besar induksi magnetik Dirumuskan oleh seorang ahli fisika Yang bernama Orsted Untuk melihat bagaimana perumusan Orsted Kita kembali ke papan tulis Kita sudah berada di papan tulis Dan akan merumuskan Besar medan magnet Atau induksi magnetik Di sekitar kawat lurus berarus listrik Kita lihat di sini Tadi kita memiliki sebuah penghantar Lurus ke atas Yang dialiri arus arahnya ke atas Kemudian Di sekitar kawat itu Akan timbul induksi magnetik Kemudian di sini kita Asumsikan ada sebuah titik P Yang titik P ini berjarak A dari kawat Maka di titik P ini nanti Akan memiliki Medan magnet Yang induksi magnetiknya Dirumuskan oleh seorang ahli Yang bernama Orsted Dan besarnya Dinyatakan dengan B sama dengan Mu 0 I per 2 VA Ada pun keterangannya B adalah Medan magnetik Dalam satuan Tesla Ini tentu bisa disebut dengan Induksi magnetik Kemudian Mu 0 adalah Permeabilitas ruang hampa Yang besarnya Itu 4 V x 10 Pangkat min 7 Weber per ampere meter Sedangkan I adalah Kuat arus listrik Satuannya ampere Dan A adalah Jarak titik P Dari kawat Dalam satuan meter Langsung saja Karena kita sudah memiliki Satu rumus Kita gunakan Untuk menyelesaikan soal Soalnya Sebuah kawat lurus panjang Di aliri arus 5 mili amper Ingat Satuannya 5 mili amper Berada di ruang hampa Tentukan besarnya Induksi magnetik Pada titik yang berada Sejauh 10 cm Di sebelah kanan kawat Bila Kawat vertikal Maka bisa kita tuliskan Diketahui I 5 mili amper Ini kita jadikan dalam amper Sehingga menjadi 5 x 10 pangkat Min 3 amper Sedangkan A 10 cm Dan kita jadikan meter Menjadi 0,1 Maka Kalau ditanya Berapa nilai B Kita bisa jawab Dengan rumus Yang sudah kita miliki Yaitu B Sama dengan Mu 0 I per 2 V A Kita masukkan Karena Mu 0 itu adalah 4 V Kali 10 pangkat Min 7 Kemudian I nya tadi 5 kali 10 pangkat Min 3 Per Tentunya 2 V A Kita tuliskan saja 2 V Kali A A nya tadi 0,1 Di sini ada 4 V dan 2 V Bisa kita Coret 4 V dan 2 V Sehingga Hasil akhirnya Adalah 10 x 10 pangkat Min 10 Tesla Selain merumuskan Besarnya Torsted juga Memberikan Bedoman Arah Yaitu Arah Arus Listrik Dan Arah Induksi Magnetik Dengan Menggunakan Hukum Tangan Kanan Yang Mengenggam Ketika Tangan Kanan Mengenggam Maka Ibu jari Menunjukkan Kuat Arus Listrik Dan Jari-jari Tangan Kita Menunjukkan Induksi Magnetik Yang Terbentuk Dan Kita Langsung Lanjutkan Bagian Yang Kedua Yaitu Medan Magnet Di Sekitar Kawat Melingkar Berarus Listrik Untuk Perumusannya Kita Lihat Terlebih Dahulu Lab Maya Agar Kita Mendapatkan Ilustrasi Yang Jelas Tentang Medan Magnet Di Sekitar Kawat Melingkar Berarus Listrik Tersebut Langsung Menuju Lab Maya Pada Gambar Ini Menunjukkan Sebuah Kawat Melingkar Yang Dialiri Arus Listrik Dan Kita Melihat Bahwasanya Arus Listrik Tersebut Digambarkan Dengan Panah Yang Berwarna Biru Maka Yang Menjadi Permasalahan Adalah Kemana Arah Medan Yang Dihasilkan Dari Adanya Kawat Melingkar Ini Untuk Menunjukkan Arah Kuat Medan Yang Timbul Akibat Adanya Arus Listrik Yang Mengalir Pada Kawat Melingkar Digunakan Hukum Tangan Kanan Yang Menggenggam Juga Dimana Jari-jari Tangan Menunjukkan Arah Arus Listrik Dan Ibu Jari Menunjukkan Arah Medan Magnet Sekarang Kita Menuju Ke Papan Tulis Untuk Merumuskan Besarnya Induksi Magnetik Yang Disebabkan Oleh Adanya Arus Listrik Yang Mengalir Pada Kawat Melingkar Tersebut Kita Langsung Tuliskan Besar Medan Magnet Di Sekitar Kawat Melingkar Ber Arus Listrik Sebagaimana Tadi Kita Telah Mendapatkan Sebuah Ilustrasi Dengan Hukum Tangan Kanan Yang Mana Jari-jari Tangan Kita Menunjukkan Arah Arus Sedangkan Ibu Jari Tangan Kanan Menunjukkan Kuat Medan Seperti Yang Ada Di Gambar Sebelah Kanan Ini Nah Besarnya Medan Magnet Atau Induksi Magnetik Dirumuskan Dengan B Sama Dengan Mu Nol Kali I Kali N Per 2 A Keterangannya B Adalah Medan Magnet Yang Satu Hanya Tesla Atau T Mu Nol Tadi Adalah Permeabilitas Ruang Hampa Yang Besarnya 4V x 10 Pangkat Min 7 Weber Per Ampere Meter I Kuat Arus Listrik Satuannya Ampere A Jarak Titik B Dari Kawat Dalam Satuan Meter N Disini Jumlah Lilitan Kawat Dan Langsung Saja Kita Terapkan Pada Contoh Soal Sebuah Kawat Melingkar Dialiri Arus Listrik Sebesar 4A Jika Jari-jari Lingkaran 8cm Dan Titik P Berada Pada Pusat Sumbu Kawat Melingkar Maka Tentukan Medan Magnet Pada Pusat Kawat Melingkar Tersebut Langsung Kita Cari Penyelesaianya Dengan Menuliskan Diketahui I Tadi Kuat Arus Adalah 4A Sedangkan Jari-jarinya 8cm Kita Nyatakan Dalam Meter Menjadi 8x10 Min 2 N Jumlah Lilitan Karena Tidak Ada Keterangan Jumlahnya Berapa Maka Tentu Yang Dimaksudkan Lilitannya Adalah 1 N Sama Dengan 1 Ditanya B Berapa Kita Jawab Dengan Rumus B Sama Dengan Mu 0 Kali I Kali N Per 2A Kita Masukkan Nilai-nilainya Mu 0 Tadi Adalah 4V Kali 10 Pangkat Min 7 Kemudian I Itu 4 Tadi 4 Amper Dan N N 1 Per 2 Kali A A 8 Kali 10 Pangkat Min 2 Sehingga Disini Kalau Kita Lihat 4V Kali 4 Kali 1 Tentu Ini 16 Yang Di Atas Sedangkan Yang Di Bawah 2 Kali 8 Juga 16 Artinya Tinggal V Yang Di Atas V 10 Pangkat Min 7 Yang Di Bawah 10 Pangkat Min 2 Sehingga V Sama Dengan V Kali 10 Pangkat Min 5 Tesla Demikianlah Anak-anak Pembahasan Pembelajaran Kita Mengenai Elektromagnetik Bagian Pertama Ini Mudah-mudahan Kalian Bisa Menyimak Dengan Baik Dan Ketika Nanti Ada Soal Yang Lain Kalian Bisa Menyelesaikan Dengan Sempurna Terima kasih Atas Perhatian Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh